hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anakku sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan oke pada kesempatan kali ini di mata pelajaran administrasi umum kita masih di bab prosedur penanganan surat masuk dan keluar sistem kartu pendalia pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian bagaimana cara mengisi kartu kendali ya di sini saya sudah memiliki dua surat ya surat masuk dan surat keluar ya ini yang surat masuk saya beri tanda M ya dan yang surat ke luar saya kasih tanda K ya Nah dan di sini saya sudah memegang kartu pendalinya nah ini hanya contoh saja ya sebenarnya ada tiga rangkap cuma karena kartu pendalinya yang ada di sini sudah habis dan akan digunakan untuk ukakan nantinya maka saya ini membuat kartu pendali sendiri dengan format yang sama ya Nah di kartu pendali ini formatnya terdapat indeks ya kemudian tanggal nomor urut kemudian ada M atau K kemudian kode perihal isi ringkas lampiran kemudian dari kepada tanggal pengolah para dan catatan Oke kita akan memproses dulu ya surat masuknya tolong kalian perhatikan baik-baik ya Nah di sini kita mendapatkan surat masuk dari toko kacana sakti ya toko kacana sakti ya Nah di sini kita mulai dari indeks terlebih dahulu kalian kemarin di kelas 10 mapel karsipan sudah menerima materi mengenai mengindeks ya Nah di sini mengindeks kita isi dari indeks toko kacana sakti kalau di indeks jadi kacana sakti rumah toko ya kemudian tanggalnya ini tanggal diisi tanggal diterima ini kan dikirim tanggal 4 Februari nah kita terimanya dikira-kira ya semisal tiga hari setelah tanggal pengiriman berarti tanggal 7 Februari kita menerimanya kemudian nomor urutnya ini disesuaikan dengan nomor urut surat tersebut masuk ya semisal 001 kemudian ada M sama K ini kan surat masuk berarti kita lingkari yang kode M kemudian untuk kode kita lihat di indeks ini kita ambil dua huruf dari depan kacana sakti toko kalau diambil kodenya berarti pakai KA ya seperti ini kemudian perihalnya perihal kita lihat di suratnya disini perihalnya mengenai permintaan referensi kita tulis permintaan nah kemudian selanjutnya isi ringkas isi ringkas ini kalian harus membaca terlebih dahulu suratnya ya isi suratnya dibaca terlebih dahulu baru kalian nanti akan menemukan isi ringkasnya apa isi ringkasnya ini mengenai pengajuan ya pengajuan kredit sejumlah 150 juta kepada bank BNI tujuannya untuk pengembangan usaha nah ini isi ringkasnya kemudian lampiran lampiran ini dicek apakah ada lampirannya atau tidak kalau tidak ada kita isi strip saja ya kemudian kolom dari ini dari siapa suratnya dari toko kencana kacana sakti ya toko kacana sakti kemudian kepada siapa kepada Bapak Alvian Prasetyo MT Direktur Operasional PT Total Total Bangun Persada ya kemudian di kolom tanggal ini kita isi tanggal suratnya ini ya tanggal suratnya ini berarti kita isi 4 Februari nah kemudian pengolah ini kita isi karena ini berhubungan dengan keuangan kita isi bagian keuangan ya kemudian kita berikan paraf ya nah setelah itu ada kolom catatan ini kalau ada catatan bisa diisi kalau tidak ada catatan kita strip saja ya nah jadi seperti ini ya cara mengisi kartu kendalinya untuk surat masuk ya nah ini hasilnya nanti silahkan jika kalian ingin bertanya silahkan boleh di kolom komentar atau langsung lewat JAPRI WA ya oke kita lanjut ke surat keluar nah jadi perusahaan kita ini bernama PT Total Bangun Persada kita akan mengirimkan surat kepada Bapak Insinyur Erlangga Pengabean Kepala Bagian Pemasaran PT Adikarya nah caranya mengisi kartu kendali untuk surat keluar langsung saja ya indeksnya kita lihat di alamat yang dituju disini kalau tadi surat masuk ya surat masuk kita indeksnya lihat di bagian kepala surat ya tapi kalau kita surat keluar itu lihatnya di alamat yang dituju ya ini alamat yang dituju adalah PT Adikarya kalau di indeks apa Adikarya PT nah tanggal disini adalah tanggal terimanya kita kira-kira saja kalau kita mengirimkan tanggal 1 Februari berarti PT Adikarya kira-kira menerima surat kita tanggal berapa kita anggap saja 3 hari ya proses pengirimannya berarti 4 Februari 2021 nah nomor urutnya semisal 002 kemudian ada M sama K ini tadi surat masuk apa keluar surat keluar surat keluar berarti kita lingkali yang K ya kodenya apa kalau indeksnya Adikarya PT berarti kodenya adalah AD nah prihalnya apa kita lihat prihalnya prihalnya mengenai pengiriman barang kemudian isi lingkasnya kita baca terlebih dahulu ya isinya suratnya ini mengenai apa oh jadi disini mengenai pemberitahuan pengiriman barang ya melalui JNT Express pada tanggal 25 Januari 2021 2021 ya kemudian lampirannya ada atau tidak tidak ada kita strip saja kemudian darinya siapa dari perusahaan kita berarti PT total bangun persada kepada siapa kepada bapak insinyur erlangga pangabian kepala bagian pemasaran PT Adikarya nah seperti ini setelah itu tanggalnya disini adalah tanggal suratnya disini berarti 1 Feb hari ya pengolah karena ini bagian pengiriman barang berarti ini masuknya di bagian pemasaran dan kita parah catatan kalau ada diisi kalau tidak ada di strip nah seperti itu cara mengisi kartu kendali surat keluar ya nah bagi kalian yang belum paham silahkan kalian bisa bertanya di kolom komentar atau langsung mencapai saja ya oke itu materi kali ini semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian terima kasih atas partisipasinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh